Intro Bagi Anda yang mempunyai lahan sempit kurang dari 120 meter persegi dapat ditata dengan sistem vertikultur, yaitu, 1. Memanfaatkan halaman semaksimal mungkin dalam 3 dimensi, di mana dimensi tinggi vertikel ditata, sedemikian rupa sehingga indeks panen persatuan luas dapat dilipat gandakan. 2. Menanam tanaman pada bak-bak tanaman yang diatur bertangga casket planting. 3. Bertanam dalam pot-pot gantung yang mengisi semua ruangan. Tempatkanlah tanaman yang tidak tahan panas di bagian bawah dan tanaman yang lebih suka panas ditempatkan di bagian atas. Untuk kelompok masyarakat yang mempunyai pekarangan ukuran sedang 120 sampai dengan 400 meter persegi, dan pekarangan luas 400 sampai dengan 1000 meter persegi, penataan pekarangan dapat dilakukan sebagai berikut. 1. Halaman depan dapat ditanami dengan tanaman hias, pohon buah, tempat bermain anak-anak, bangku-bangku taman dan tempat menjemur hasil tanaman. 2. Halaman samping, kiri dan kanan digunakan untuk bedengan tanaman pangan, sayur-sayuran, bedengan obat-obatan dan kolam ikan serta tempat jemuran pakaian. 3. Halaman belakang dapat juga ditanami dengan tanaman bumbu dapur, kandang ternak, tanaman industri dan tanaman sayuran. Berikut ini kami akan berbincang-bincang dengan narasumber kami Bapak Alam, sebagai penata lahan pekarangan dengan berbagai jenis tanaman hias apotik hidup dan tanaman hijau dan sayuran, juga sebagai kasih pemerintahan desa, yang merupakan penggerak dalam penataan lingkungan hidup dan pemeliharaan pekarangan rumah. Selamat siang Pak. Selamat siang. Ini saya tadi melihat-lihat ya, disini banyak sekali tanaman buah dan tumbuh-tumbuhan lain seperti sayuran. Ini cara pengolahannya gimana Pak? Terima kasih sebelumnya, juga selamat siang. Tentunya dalam hal ini memang kembali yang satu, kita menata pekarangan. Menata pekarangan untuk hal warung hidup, apotek hidup dan paling tidak kan kita menata pekarangan itu jangan sampai gersang. Menata dengan bunga-bunga, suka sedap dipandang mata intinya. Yang jelaskan tiga poin, satu hobi, kedua mungkin kita ini menyenangi atas keindahan. Dan yang selanjutnya tinggal perawatan, bagaimana perawatannya. Ya mudah-mudahan yang jelas untuk pemupukan mungkin setengah bulan sekali. Kita adakan pemupukan secara alami dan mungkin untuk hal sayuran apapun, karena memang pekarangan juga bisa dimanfaatkan. Demi untuk daripada beli lah, intinya begitu, lebih baik kita memanfaatkan pekarangan. Ya kalau toh memang hal ini merupakan simpel, contoh, buat dibantukan dengan orang, silahkan. Ya mungkin saya juga bisa untuk penanyakan. Yang jelas bahwa semua itu berawal dari kitanya. Kalau kita mau senang, nyaman, endah, itu kembali ke kitanya. Itu aja Pak. Cara pemupukannya apa lewat pemupukan biasa atau dengan pupuk organik atau bagaimana Pak? Mungkin tiga, karena memang kita alami untuk pemupukan kandang itu harus ada sebagai dasar. Sedikit mungkin campuran kimia. Kimia mungkin karena tidak banyak, karena memang kita juga kembali ke tradisional. Diutama kan mah, ya penting pemupukan itu pemupukan yang jangan terlalu banyak. Pemupukan berimbang lah sedikit. Tapi kebanyakan harus yang tradisional, yang alami, itu intinya. Dan satu lagi, ini tanaman apotek hidup ini jenisnya apa? Mungkin saya kembangkan untuk jenis apotek hidup. Mungkin kayak jahe, kunyit, sambilotok, dan mungkin diantara banyak. Kayak bawang, bawang buat-buat masakan itu termasuk apotek hidup. Dan warung hidupnya mungkin karena ada sayuran, tomat, terus mungkin cabai. Dan ada-ada empat jenis. Nah dari jeruk apapun ada, dikombinasikan dengan bunga-bunga. Ya mudah-mudahan bunga-bunga ini intinya mempercantik. Kolaborasi lah intinya. Kayak ini. Yang jarang dimiliki sebagai peladi berwarna putih umum. Yang ini juga. Ya mudah-mudahan intinya kita, Kayaknya lah wujud nyata lewat-lewat kreatifitas intinya. Mudah-mudahan sawung jagung ini merupakan keendahan bagi kita. Pumbar stres gitu. Oh iya. Ini satu lagi pak. Kesan-pesan bapak mengenai tanaman, juga lingkungan di pekarangan rumah ini untuk pemirsa yang lain. Gimana pak? Tanggapan bapak? Kesannya mungkin kembali ke kita. Mudah-mudahan sedap ditonton. Sedap dipandang mata. Terus pesannya barangkali ada yang minat, ada yang kira-kira mencontoh lewat kekarangan memang sederhana ini. Ya mudah-mudahan saya juga tidak intinya mah untuk pengembangan. Silahkan. Kalau mau minat, mau tata caranya di mana, tinggal konfirmasi. Dengan penuh harapan ke depan, yang jelas menata kekarangan itu, ya endah dipandang mata. Itu intinya yang kedua, jangan sampai gersang pekarangan. Kalau memang kita lari ke sawah malah yang cerita. Kalau kita menata pekarangan ini mah, ya mudah-mudahan. Ya kita kolaborasikan lah, antara apotek hidup, warung hidup, dan jenis-jenis kembang, sekitar 40 jenis kembang. Ya. Oke, saya kira cukupkan sekini dua ya. Biar sukses saja, Pak ya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Selamat 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 menonton!